Kristian 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 Kreslin Thank you Jeremia Ada mister Jessica Ada mister Jose Hadir mister Kasih Hadir mister Lucy Ada mister Maxwell Ada Maxwell kok gambarmu kecil sekali Pakai HP ya Mickey Joy Oke Quincy Hadir mister Stanley champion Gambarnya ini gak kecil nih Stanley champion Hi Stanley champion Dimana Stanley champion Travis Young Oke Travis Young gak hadir ya Gak ada di depan kamera Fiona Ada mister Saphir Oke champion You have to be In front of your Kamera Dan Open your camera Oke Saphir Mana Saphir Hai Saphir Saphir dan Travis ini pergi-pergi ya Yo Yoel Oke Oke Ya Anak-anak Ini kita sudah masuk ke Minggu yang ketiga Nah Artinya Anak itu sudah harus belajar mengikuti Tata tertib yang sudah disampaikan oleh guru Guru meminta kalian Berada di Depan Guru meminta kalian ada di depan kamera Tetap di dalam kelas itu Sepanjang kelas Sedang dilaksanakan Jadi tidak boleh hilang dari depan Kalau kamu hilang Saya panggil-panggil Tidak muncul Maka Itu akan berakibat Di remove Dari kelas Artinya kamu tidak hadir kelas Kalau Travis tadi mantikan video Dan kalau dipanggil sih Tadi Tidak Meskipun tidak mematikan video Tapi Saya panggil-panggil berulang-ulang Tidak ada jawabannya Ya tetap saya anggap itu tidak hadir Travis lebih parah mister Dia mantikan video Dipanggil-panggil Tidak ada juga Nah iya Tidak boleh seperti itu ya Sekarang Sepanjang pelajaran tadi itu loh Iya Sekarang kita harus belajar tertib Belajar disiplin Oke Tapi kamu tidak boleh pergi-pergi You have to be Travis Travis Nyalakan kamera Cuma dia Dari kameranya Travis Wah Oke Xavier Saya sudah ingatkan loh ya Travis juga Kalau tidak mendengarkan Maka Siap-siap saja Saya akan keluarkan dari kelas Oke Oke Mari kita lanjutkan Untuk kelas kita hari ini Biarkan Saya panggil sekali lagi Tidak Tidak ada orangnya Saya Nah Anak-anakku sekalian Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya Ini masih ada Oke Travis Kan di HP Kamu harus ada di situ Jangan pergi-pergi Aku disini Dari tadi Dipanggil-panggil Tidak menjawab Ya harus izin dong Gak boleh pergi sendiri dong Ya gak kedengeran Dipastikan kamu sudah dijawab Tunggu dijawab sama gurunya Baru pergi Baru boleh pergi Oke Nah Jadi Ini adalah Pelajaran kita Ketemuan kali ini Kita melanjutkan Tetap ada di Bibab satu Kenapa? Ya Cetnya gak apa-apa Gak usah dihiraukan Kalian jangan perhatikan itu Lihat yang saya tampilkan Ya gak apa-apa Pokoknya Ya kalian gak boleh loh Cet-cet selama Pelajaran terlangsung Mister Mister Ini nanti ada yang dicatat Ada yang dicatat Ya belum Julian itu dari tadi pergi-pergi loh Tidak boleh loh Harusnya stay di depan situ Kita gak mau mulai-mulai pelajaran ini Gara-gara kalian gak tertip Kalian gak tertip Jadi kita gak mulai-mulai nih Teman-teman kalian sudah menunggu Kalian masih berkeliaran Jadinya gak dimulai-mulai nih Kelasnya Semuanya waktunya jadi Berkurang ini Gimana ini? Gimana ini Saphir? Tengok revis Ya Saphir gimana? Dengobatin tangan tadi Makanya Dengobatin tangan Ya harusnya bicara dong Harusnya ngasih tau Biar Mister tau Gak ditunggu-tunggu Mister Sudah Mister Sudah pindah tempat Mister Pas Mister belum datang Aku pergi Ya harus dipasih dengan kelas dong Jangan Jangan pergi Lalu nunggunya lama Ditungguin sama teman-temannya Eh gak datang-datang Gak boleh itu Oke harus belajar tertip semuanya Oke Oke kita lanjutkan materinya Kita Membahas mengenai Keragaman fauna Yang diciptakan oleh Allah Oke kalau pertemuan minggu lalu Itu membahas apa sih Masih ingat gak? Anu Karakter tepat Karakter tepat Karakter tepat Hah? Yakin? Karakter tepat Yakin? Karakter tepat Gak keliru Karakter tepat Siapa yang mencatat? Siapa yang masih ingat? Aku tahu Mister Karakter tepat Aku mencatat Minggu lalu loh Minggu lalu Minggu lalu ya kan? Aku mencatat Apa? Apa catatanmu? Minggu lalu aku mencatat Nah iya apa isinya Mari belajar bersama Mengenai Tentukan Tangin Bumi Ciptaan Alanya Halo Siapa yang Diciptakan Mister Halo Ya Ini boleh Bacain gak? Ya iya Bacain apa coba Mari belajar Bersama Mengagumi Langit Langit Bumi Ciptaan Allah yang Indah Dan Mempersembahkan Pujian Kepada Allah Tuhan Yesus Jadi Bisa Dewi Dewi Lupa Cara baca Tulisan Kalau begitu Judulnya Apa? Kejadian Apa yang Menciptakan Allah yang Menciptakan Apa? Bumi Alam Semesta Oke Anak-anak Itu berarti Masih kurang Konsentrasi nih Sampai Bisa lupa loh Pelajaran yang Masih minggu lalu Dan Juga Tidak Juga tahu Judulnya Ya Emi Lupa Itu Miser Emi Lupa Gimana Star Emi Sudah Itu Miser Sudah Nulis Miser Dibuku tulis Miser Tapi Lupa Gimana Ini Ini Jangan Lupa Setiap Kelas Itu Alah Menciptakan Flora Judulnya Itu harus tahu Jangan sampai Lupa Judulnya Oke Makanya Setiap Kali Kelas Begitu Mister Firman Buka Seperti ini Kalian Catat dong Catat Oh ini Judulnya Apa ya Oke Catat judulnya Dulu Setelah Itu Baru Catat Ayat Alkitabnya Dan Kemudian Mister Sekarang Saya Tidak Harus Mencur Kalian Mencatat Dilihat Oh ini Perlu Dicatat Tidak Langsung Dicatat Jangan Mencur Jangan Semua Juga Dilihat Saja Nanti Kan Mister Firman Kasih Tahu Misalnya Kalian Mulai Mencatat Judulnya Lalu Nanti Kan Dikasih Tahu Mana Lagi Yang Penting Nah Jadi Minggu Lalu Itu Kita Sudah Belajar Mengenai Penciptaan Keragaman Flora Flora Itu Artinya Dunia Tumbuh Tumbuhan Nah Sekarang Kita Melahir Keragaman Fauna Kalau Flora Itu Tumbuh Tumbuhan Fauna Itu Apa Hewan Fauna Itu Dunia Hewan Itu Kan Kalian Pelajari Di Sains Oke Nah Artinya Yang Diciptakan Allah Itu Bukan Hanya Pohon Pohonan Bunga Tumbuh Tumbuhan Dan Sebagainya Tetapi Juga Menciptakan Tumbuh Tumbuhan Nah Eh Menciptakan Hewan Oke Berbagai Jenis Ragam Hewan Nah Anak Tau Nggak Hewan Itu Ada Dimana Saja Ada Di Hutan Ada Di Bahkan Ada Di Rumah Ya Ada Di Mana Jenis Tempatnya Itu Dimana Saja Di Hutan Di Kota Di Pekunungan Di Laut Di Sungai Air Di Darat Dan Dan Di Air Di Di Daratan Dan Di Udara Dibagi Tiga Ya Ada Yang Di Dalam Air Berkeriapan Ada Yang Di Daratan Atau Di Tempat Yang Kering Di Tanah Kemudian Ada Juga Yang Di Udara Mereka Itu Hinggamnya Di Pohon Tapi Lebih Banyak Terbangnya Di Udara Nah Jadi Dibagi Tiga Ya Coba Kita Lihat Ternyata Itu kan Ada Ayat Alkitabnya Di Dalam Kitab Kejadian Jadi Di Dalam Kitab Kejadian Itu Fauna Itu Diciptakan Dua Kali Penciptaan Nah Dua Kali Jadi Bukan Hanya Sekali Yang Pertama Itu Adalah Penciptaan Hari Kelima Oke Hari Kelima Tuhan Allah Menciptakan Hewan Tapi Hewan Yang Jenis Seperti Apa Ini Dia Oke Ada Dua Jenis Yang Diciptakan Oleh Tuhan Allah Pada Hari Yang Kelima Yaitu Tuhan Menciptakan Binatang Yang Hidup Di Dalam Air Dan Binatang Yang Hidup Di Udara Oke Coba Kalian Baca Satu Orang Membaca Ayat Ini Coba Maxwell Maxwell Coba Baca Ayat Ini Kejadian Pasal Satu Maka Alah Menciptakan Bintang Binatang Binatang Laut Yang Besar Dan Segala Jenis Makhluk Hidup Yang Bergerak Yang Keriapan Dalam Air Dan Segala Jenis Burung Yang Bersayap Alam Melihat Bahwa Semuanya Itu Ya Good Jadi Ini Ada Dua Jenis Ada Yang Di Udara Dan Kemudian Ada Yang Di Dalam Air Lalu Kalau Penciptaan Yang Di Darat Itu Hari Keberapa Ada Yang Tahu Kalau Ini Kan Hari Kelima Itu Menciptakan Yang Ada Di Air Dan Darat Kalau Yang Hari Keenam Hari Keenam Tidak 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 Oke Tidak Darat Tidak Hari Ketiga Siapa Yang Bila Hari Ketiga Hari Ketiga Ya Jadi Penciptaan Binatang Binatang Yang Ada Di Darat Itu Pada Hari Yang Keenam Oke Ini Hari Yang Keenam Tuhan Alam Menciptakan Binatang Yang Ada Di Daratan Ya Oke Nah Jadi Penciptaan Itu Ada Dua Kali Di Hari Yang Kelima Dan Hari Yang Keenam Dan Yang Diciptakan Adalah Ada Yang Di Dalam Air Ada Yang Di Dalam Dan Ada Yang Di Daratan Oke Ini Kameranya Ini Ayo Dinyalakan Dulu Lagi Winsy Bisa 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 Digambar Kok ada Burung Oh Ya Tidak Apa Ini Cuma Gambar Saja Oke Ya Champion Nyalakan Kameranya Travis Kamu Dimana Menyala Kameranya Tapi Tidak Ada Orangnya Hi Travis Oke Kemana Ini Kalau Sudah Dipanggil Berkali Kali Sebentar Lagi Di Remove Ya Travis Ya Jangan Mendar Mandir Kamu Stay Di Di Kamera Oke Oke Saya Tidak Panggil Lagi Terakhir Saya Panggil Itu Saya Lihat Lagi Tidak Ada Di Depan Sana Langsung Saya Ribu Oke Kita Lanjut Ya Nah Jadi Kita Sudah Mengetahui Hal Ini Bahwa Segala Jenis Binatang Yang Kalian Lihat Itu Adalah Yang Diciptakan Oleh Allah Pada Hari Yang Kelima Dan Hari Yang Keenam Lalu Apa Kegunaannya Itu Apa Kegunaannya Bagi Manusia Kalian Ada Yang Tahu Apa Saja Manfaat Manfaat Kira Kira Untuk Apa Siapa Yang Mau Coba Jawab Coba Sebutkan Apa Saja Manfaat Mereka Itu Yang Diciptakan Oleh Allah Wah Masa Nggak Tahu Jawabannya Untuk Apa Ayo Mempatnya Apa Hidup Apa Travis Hidup Apa Kurang Jelas Kamu Ngomongnya Terlalu Hidup Hidup Manfaatnya Bagi manusia Apa Hidup Untuk Dimakan Dan Untuk Dipelihara Dimakan Dipelihara Terus Terus Apalagi Selain Itu Oh Apa Ada Lagi Nggak Selain Dipelihara Ada Lagi Yang Lain Jadikan Ternak Mister Jadikan Ternak Terus Hai Safier Safier Kamu Dimana Mister Boleh nggak Jadi Pembantu Mister Jadikan Pembantu Maksudnya Ya Jadikan Pembantu Jadikan Pembantu Petani Saja Oke Bagus Betul Ya Bisa Ya Sangat Boleh Boleh Justru Itu Adalah Kegunaan Mereka Selain Dijadikan Bahan Makam Menjadi Gembala Domba Ya Bisa Membantu Mister Tolong Tolong Bilangin Mister Jika Ditulis Mister Emi Makan Gembala Domba Oke Kok Memakan Gembala Domba Maksudnya Makan 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 Tuhan 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 Sudah Menciptakan Semuanya Itu Lalu Manusia Itu Juga Diciptakan Untuk Mewakili Tuhan Allah Itu Memelihara Ya Memelihara Segala Ciptaan Yang Sudah Ada Itu Jadi Manusia Itu Diberikan Kuasa Sama Tuhan Ya Diberikan Kuasa Sama Tuhan Untuk Mengelola Apa Yang Telah Tuhan Menciptakan Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Boleh Enggak Kita Semubarang Membunuh Atau Dibunuh Boleh Enggak Dibunuh Sembarang Bagaimana Kalau Dia Merugikan Kita Misalnya Kayak Tikus Misalnya Tikus Tikus Itu Kan Suka Makan Padi Suka Makan Buah Buahan Yang Dijaga Lep Sani Kenapa Bagaimana Misalnya Semut Semut Kan Suka Mengjigit Tanya Tikus Tanya Tikus Tikus Mana Bisa Menjawab Dia Jadi Anak Anak Karena Tadi Kita Sudah Lihat Bahwa Manusia Itu Diberi Kuasa Oleh Allah Untuk Memelihara Segala Ciptanya Maka Manusia Itu Perlu Bijaksana Gak Boleh Sembarangan Misalnya Menebang Pohon Gak Boleh Sembarangan Jika Memang Digunakan Untuk Bahan Bangunan Boleh Lalu Bagaimana Dengan Hewan 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 Juga Sama Tuhan Memberikan Manusia Kuasa Untuk Menguasai Tapi Tidak Boleh Sembarang Dibunuh Ya Harus Sesuai Dengan Fungsinya Misalnya Ikan Ikan Dimakan Jadi Boleh Diambil Sembeli Terus Misalnya Sapi Sapi Juga Sembeli Boleh Kalau Misalnya Kayak Tikus Merugikan Ya Diusir Boleh Diusir Ya Boleh Sesuai Dengan Kebutuhannya Sesuai Dengan Kebutuhannya Misalnya Kayak Kelinci Kamu Jual Misalnya Dijadikan Bahan Makanan Ya Jadi Maksudnya Tidak Boleh Sembarangan Itu Misalnya Tiba-tiba Dibunuh Tanpa Hal Apa Dan Itu Misalnya Bukan Binat Dimakan Lalu Dirungi Rungikan Nah Itu Tidak Boleh Nah Sekarang Kita Lihat Manfaatnya Oke Ini Manfaatnya Disi Disi Bahan Makanan Itu Bif Ada Tomato Ya Itu Kan Buat Bumbunya Itu Kan Juga Flora Artinya Flora Juga Dinikmati Bersama Dengan Ada Bauna Ada Jamur Mister Mister Kalau punya Sapi Di rumah Itu Daging Itu Daging Ya Nah Ini Ini Adalah Hasil Dari Binatang Binatang Ada Kan Yang Banyak Yang Bisa Dimakan Dagingnya Misalnya Sapi Sapi Dimakan Dagingnya Jadi Manfaatnya Itu Banyak Salah Satunya Itu Bisa Jadi Bahan Pangan Membantu Memang Ya Kemudian Dapat Dipakai Tenaganya Membantu Contohnya Sapi Kerbau Eh Kalian Jangan Berisik Ini Kan Mister Menjelaskan Dulu Nanti Bertanya Nah Jadi Selain Dijadikan Bahan Pangan Juga Dapat Dipakai Tenaganya Misalnya Kuda Kuda Itu Biasanya Dipakai Orang-orang Di desa Itu Mengangkut Barang Atau Sapi Dipakai Untuk Membajak Sawak Kemudian Kerbau Juga Bisa Dipakai Untuk Membajak Lalu Unta Bisa Ditunggangi Untuk Perjalanan Jauh Nah Ini Kan Berarti Ada Fungsi-fungsinya Kemudian Bisa Digunakan Untuk Menjaga Rumah Misalnya Contohnya Anjing Atau Jenis Burung Terbentuk Nah Kan Ada Anjing Yang Suka Ditaruh Di Depan Rumah Untuk Rumah Supaya Aman Biasanya Ada Yang Ditaruh Di Depan Rumah Tujuannya Untuk Menjaga Keamanan Rumah Jadi Tidak Ada Peran Kamu Ngapain Shafir Shafir Sudah Diberitahu Dari Tadi Tidak Boleh Pergi Kamu Masih Pergi Terus Tidak Mickey Joy Kamu Dimana Mickey Joy Oke Kita Lanjut Ini Kalian Boleh Tulis Ini Kalian Dicatat Apa Saja Dicatat Manfaat Dicatat Jadi Besok Minggu Depan Saya Mau Tanya Lagi Saya Mau Lihat Bisa Nggak Menjawab Ini Dicatat Iya Dicatat Ayo Cata Toilet Silahkan Ayo Travis Catat Travis Kamu Ngapain Travis Ya Ayo Dicatat Ini Minggu Depan Saya Tanya Kamu Tidak Bisa Jawab Lagi Kalau Tidak Tidak Jadi Anak Itu Harus Anak Anak Semua Itu Harus Tanggap Ketika Ada Seperti Langsung Dikerjakan Langsung ini Travis ini kok kamu enggak mencatat Travis hai Travis oke oke ya saya tunggu kamu enggak bisa menjawab ya jangan salahkan mister karena kamu tidak mau mencatat bisa dipakai untuk mengangkut barang-barang bisa ditunggangi juga untuk perjalanan jauh di padang gurun ya ada tergantung dia bahan makanannya ada kalau enggak ada dia penuhnya turun yuk dicatat dulu yuk yuk semuanya mencatat biar cepat selesai nih kalau nanti enggak mencatat lama hai halo yang sudah oke yang belum ini ayo ya silahkan mister itu enggak salah tak mister pangan itu mister pangan itu enggak salah kan mister bisa pakai bahan pangan iya pangan itu bahan makanan oke sudah mister sudah mister oke dan mister bencuku putus oh iya isinya isinya putus mau ngerawat bisa 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 tulis ya ayo yang belum segera yuk kita Jadi kalau semakin anak-anak itu rajin mencatat, semakin banyak bahan bacaannya. Terus habis itu tulisannya makin bagus. Semakin mengingat-ingat materi yang disampaikan dan semakin terlatih menulis. Jadi nanti tulisannya semakin bagus. Semakin banyak pengetahuan. Nah iya. Tapi kalau malas mencatat, iya iya. Bukanya nanti nggak bisa jawab. Gimana kalau dicatat terus habis itu cuma dibaca gitu, nggak bisa diingat-ingat. Oh itu tuh, kalau sudah dicatat itu sudah ada bagian ininya membiasakan kamu mengingat. Karena kalau sudah mencatat itu kan berarti kamu baca ulang. Nah itu sudah lumayan tinggal di kepala. Bisa dipaham. Bentar, mister. Sudah semua. Itu kurang contohnya itu. Mister. Akhir bawah. Mister. Ya. Judulnya juga dicatat. Apanya? Judulnya itu loh. Manfaat honda. Oh iya, justru judulnya itu kamu harus dicatat. Nanti kamu nggak tahu loh apa maksudnya ini. Kalau cuma catat isinya itu apa maksudnya itu? Nanti nggak paham lagi. Ya Bapak, iya dicatat semua nih. Ya iya. Ya. Oke. Permisi ya, menar. Sudah selesai. Oke, sudah semua. Kalau sudah semua kita lanjut. Ya, kita lanjut satu slide lagi. Sudah, mister. Ya. Ayo, yang masih tersisa sedikit lagi. Ayo, dibereskan. Sudah, mister. Sudah, mister. Quincy sudah, Quincy? Sudah, mister. Oke. Kalau begitu kita lanjut lagi ya. Satu slide lagi. Tanggung jawab manusia terhadap fauna. Coba lihat. Pertama kita lihat dari pemerintah. Nah, ternyata pemerintah Indonesia itu juga menjaga kalestrian. Kalian berbagai jenis binatang dengan mendirikan suaka mergasatwa. Atau tempat melindungi berbagai jenis binatang dari kepenahan. Nah, terus misalnya ada juga kebun binatang misalnya. Itu salah satu cara untuk melindungi mereka supaya nggak habis. Nggak hilang. Nah, itu dari pemerintah lalu. Tanggung jawab kita apa? Kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kepada Tuhan dengan cara merawat, menjaga, dan mengusahakan alam ciptaan Tuhan dan isinya dengan baik dan benar. Misalnya, kalian punya hewan pelerharan ya harus rajin memberi makan. Sama dengan punya tanaman ya harus rajin menyiram. Kalau nggak dia mati ya, kalian yang berdosa. Salah itu. Sudah ditanam sendiri, malah dibiarkan mati. Atau punya hewan pelerharan, eh malah-malah memperimakan. Nah, itu juga. Keliru itu juga nggak boleh. Selain itu, kita tidak boleh sembarang. Tidak boleh sembarang menyalahgunakannya. Misalnya ada binatang-binatang tertentu, eh dibunuh dengan seenaknya. Itu tidak boleh. Mereka juga tidak bisa ditulis, mister. Menter, nggak mungkin, mister. Makanan, mister, jadi, mister. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak, mister. Ini kita ini apa gitu, Lelah? Yang ini apa gitu, mister? Sepertinya catat juga, mister. Oke, yang ini nggak usah dicatat sekarang, karena nanti kan di materinya mister firman kasih ke kalian. Nanti boleh kalian lengkapi saja. Saya minta yang dicatat di bawah ayatnya. Ini dicatat ayatnya. Catat yang... Coba dengarkan dulu, dengarkan dulu. Cuma dicatat judulnya saja, yaitu kejadian pasal 1 ayat 26. Itu toh yang dicatat. Cuma yang mana? Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu saja ya. Itu saja. Nah, ini saja. Kita kan untuk wakili Allah itu sudah dicatat. Nggak usah, ini saja kamu catat. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 yang tadi. Coba kalian mencatat saja, dengarkan mister firman ngomong. Nggak usah ngomong juga. Mengganggu yang lain nanti. Ya, mau bilang kalau ya perjanjian baru selesai, sekarang perjanjian lain. Ya, good. Oke. Coba enggak ada yang bersuara dulu. Mister firman kasih tahu. Terus mencatat saja enggak boleh sambil ngomong. Nih, kalian lihat di layar ini. Kalian tulis yang ada tulisannya kejadian 125. Dukang, baru saja mister firman kasih tahu. Udah basic sendiri coba. Catat saja nih yang mister firman kasih tahu nih. Kejadian 125. Yuk, dicatat. Sudah? Ya, sudah. Bagus. Kalau sudah, catat ini lagi. Kejadian 121. Kejadian 121. Kan enggak mencatat isinya. Kejadian berapa mister? Kejadian 121. Tambah desinya aja. Ya, oke. Sudah. Sekarang tulis judulnya. Ini. Bab 1. Alat mencipta keragaman fauna. Sudah mister. Sudah. Nah. Oke, ini adalah pelajaran untuk bagaimana mencatat ketika berada di kelas. Oh, nah. Ya. Nah, jadi mulai pertemuan minggu depan, tidak ada lagi yang harus, oh, ayo kalian catat. Oh, ayo mencatat. Ini harus kreatif. Oke. Harus dilihat. Begitu mister firman share screen, langsung lihat judulnya apa, langsung dicatat. Ditulis babnya, langsung dicatat judulnya. Berarti ini sudah selesai. Mister. Mister, ini alat. Apa judulnya mister? Judulnya mister? Ya. Alat mencipta keragaman fauna. Nah, nanti. Minggu depan juga begitu. Ya, enggak harus dikasih tahu nanti setelah mulai pemaparan materi. Nanti kan mister firman akan ngasih tahu bagian-bagian yang dicatat yang mana. Tapi judulnya harus catat sendiri. Jangan tunggu disuruh. Oke. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran kita sampai di sini. Kita akan tutup kelasnya. Ya, kita tutup dengan doa. Maka siapa yang akan berdoa? Lusi mister. Ya, Lusi yang berdoa. Oke, yang lain di mute. Silahkan Lusi. Lusi. Oke. Nanti mister, perlaku unmute. Tepat jalan. Tuan Yesus, terima kasih. Tuan Yesus, kita ngomonginin pelajaran kami hari ini. Tuhan. Berarti, teman-teman, dan juga mister-mister yang mengajar Lusi. Terima kasih Tuhan. Amen. Oke. Thank you, Lusi. Oke. Lasi kita selesai sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua ya. Bye. Bye, Lusi. Sampai nanti. Bye.